Halo teman-teman, welcome back to my channel ya Pada kesempatan kali ini Saya akan ajak teman-teman Untuk bongkar CVT Atau overhaul CVT Motor Honda Forza 250 Nah nanti Seperti apa sih Kalau motor Matic Dengan CC 250 Nah nanti video kali ini Saya akan ajak teman-teman untuk membongkar Kita lihat komponen apa aja Dan cara pembongkarannya nanti seperti apa Cara pasangnya seperti apa Di video kali ini nanti saya akan bahas Tapi sebelum lanjut Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini makin berkembang Dan bisa memberikan informasi tentang Teknik otomotif ke teman-teman semua Oke kita simak intro yang mau lewat berikut ini Oke jadi gini ya teman-teman ya Ini di cover block CVT nya ini Ada covernya Disini ada Baut ya Nah ini ada tutupnya Yang bulat itu Di dalam ini ada Baut ya teman-teman ya Ini atas bawah Jadi nanti teman-teman tinggal Congkel aja Pakai open setting bisa Ya tinggal dicongkel Nanti di dalamnya ada baut Baru kita buka Oke ini Kita congkel ya Disitu ada coakannya kok teman-teman Tinggal dicongkel dibuka aja Ini atas bawah Kita congkel juga Nah disitu ada Baut L ya teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal buka aja Disitu ada baut L Tiga sama belakang itu sudah dibuka tadi Jadi ada empat Empat baut Untuk cover Block CVT nya Oke kita copot Nah setelah itu Baru kita copot Di Bagian block CVT ya teman-teman ya Itu baru kita bongkar Itu baut T8 Yang harus diperhatiin Untuk nanti pemasangan Teman-teman juga harus Perhatiin juga ya Ini bautnya gak sama panjangnya ya Jadi jangan sampai salah Karena kalau salah Nanti penempatan yang panjang Ditaruh di depan Nah nanti bisa tembus Ke mesin Akutnya kena Jadi pecah Karena terlalu panjang Jadi teman-teman harus perhatiin juga ya Untuk pemasangannya Jadi tahapan Sebenarnya kalau untuk masalah Bungkar pasang itu Yang penting Pas awal kita bongkar Teman-teman itu perhatiin Posisinya Tadi saya bongkarnya Baut ini di posisi mana Nah itu nanti balikinya Di Balikin ke Awal kita buka Seperti itu teman-teman Oke ini kita bongkar dulu Oke kita udah copot Itu ada satu baut lagi ya Itu untuk 12 Ini baut pengikat Apa namanya Pengikat kabel Ya Nah disitu Oke setelah itu Baru kita Bungkar Kalau semua baut Sudah dipastiin Kebongkar Kita copot Tinggal kita copot Wah ini teman-teman Luar biasa ini Besar-besar semua Teman-teman ya Ini untuk Puli Belakangnya itu Set gede banget ya Ini ya Mangkukannya gede banget Terus untuk Puli depannya juga Besar-besar juga ya Ini ya Nah ini Untuk penampakannya Nah ini nanti Kita buka Ini ulirnya Bautnya 17 ya teman-teman ya Pakai sok 17 Itu disitu ada Mur Nah itu ada Bosnya ya Itu jangan lupa Gak ada ring Cuma dia pakai bos Itu kita udah buka Mangkuk Nah ini kalau Yang depan Kita buka Nah ini beda Teman-teman Kalau yang biasa CPT biasa Kan pakai Mur ya Nah ini pakai baut Nah ini pakai baut Teman-teman Untuk pengikatnya Pakai baut Bukan pakai mur Nah ini Dan di dalam Ini harus teman-teman Perhatiin juga Disitu ada Ring ya Di Di pulih depan Itu harus Jangan sampai Lupa nanti Untuk pemasangannya Nah ini yang pulih belakang Nah itu ring Nah ini jangan sampai Lupa ya Ya Kayak dipit Juga ada Ini juga ada Ringnya Teman-teman Nanti juga Jangan sampai lupa Untuk pas waktu Pemasangannya Teman-teman Nah ini ya Rollernya juga Besar ya Teman-teman Ya Gede-gede Ini Gak ada yang kecil Ini komponen CPT-nya Untuk Honda Force 250cc Ini Cukup besar-besar Semua ya Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini Perbedaan Rollernya ya Yang Forsa Yang lebih Besar ya Oke ini Sekarang Proses Pemasangan ya Teman-teman Ya Teman-teman Perhatiin aja Pemasangan Rollernya Kita pasang lagi Oke ini Kita pasang Pasang Pampel dulu Pasang Rengnya Jangan sampai Lupa ya Pasang Nah ini Baru Kalau untuk Pemasangan Ya pulih depan dulu Baru belakang ya Teman-teman ya Oke itu juga Di Bautnya Juga ada Rengnya ya Teman-teman ya Oke baru kita Kencangin Teman-teman Teman-teman Kita pasang pulih Belakangnya Nah ini Bosnya Jangan sampai Lupa Karena dia Juga Tidak ada Ring Cuman Bos doang Disitu Ada sealnya Teman-teman Ada O-ringnya Di Bosnya Oke kita Akan Pasang Glob Si Bitinya Ini Bautnya Jangan Sampai Lupa Diperhatiin Panjang Pendeknya Jadi Jangan Sampai Salah Kalau Salah Fatal Nanti Bisa Pecah Penges Kalau Terlalu Panjang Harusnya Pendek Dikasih Panjang Nanti Pecah Baru selamat menikmati selamat menikmati supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya kalau pun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya oke sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati